Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kelas penurma dengan saya Holi Patunur Artia Saya disini akan membahas tentang Cara menyikapi masa pubertas Sebelum itu saya akan membahas sedikit Tentang apa itu masa pubertas Masa pubertas Masa pubertas adalah masa peralihan dari Anak-anak menuju masa dewasa Laki-laki dan perempuan Memiliki ciri-ciri Masa pubertas yang berbeda Pada laki-laki ditandai dengan Lumuhnya jagun, cambak, dan janggut Dan pada perempuan ditandai Dengan pembesarnya payudara Pinggul dan suara menjadi melengking Perubahan fisik selama Masa pubertas kemungkinan akan Mempengaruhi kegiatanmu Kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan Dan berikut cara menyikapi masa pubertas Pertama, menjaga kebersihan tubuh Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat Akibatnya, wajah muda berjerawat dan bau badan kurang sedang Dua, menjaga kesehatan tubuh Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan yang segar dan diolah dengan cara yang sehat Tiga, hati-hati dalam bergaul dan lawan jenis Dalam masa pubertas, organ reproduksi telah aktif Maka, hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan Empat, memilih bacaan atau tontonan yang sesuai umur Pilihlah bacaan atau tontonan yang baik menambah wawasan dan sesuai umur Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa Lima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing Dengan rajin beribadah, maka kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa Nah, teman-teman, demikian tadi penjelasan dari saya tentang cara menyikapi masa pubertas Semoga apa yang saya coiskan tadi dapat bermanfaat kepada teman-teman Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!